selamat menikmati sekarang memakai RR mungkin teman-teman juga yang hobi game itu jarang sekali memakai ROM UI atau memakai Corvus buat ROM gaming tapi saat kita mau kembali ke ROM UI kadang kita lupa password akun Mi kita karena biasanya teman-teman saat mengganti ROM OSP jarang sekali melockout akun Mi saat mengganti ROMnya jadi seperti inilah tampilan saat kita kembali ke ROM UI kalau lupa password dan masih ada nomor telponnya mungkin kita masih verifikasi password itu bisa di verifikasi jikalau nomornya aktif atas bagaimana jikalau nomornya sudah tidak aktif otomatis kita harus menjebol log akun Mi sebutannya adalah Mi Cloud Xiaomi Redmi Note 8 ini kebetulan Redmi Note 8 ini sudah masuk tipe new security artinya saat kita mau memflashing sesuatu maupun file ataupun ROM sekaligus itu membutuhkan akun authorizer jadi kita membutuhkan tool khusus yang sudah support akun authorizer supaya kita bisa memflashingnya dalam keadaan mode IDL kebetulan ini HPnya sudah UBL otomatis saat kita mau masuk mode IDL pun mudah cukup dengan masuk mode fastboot kemudian kita ketikan fastboot on IDL itu sudah masuk ke mode IDL berbeda saat kita belum UBL otomatis kita harus membuka casing seperti ini ya buka terus kita test point untuk masuk ke mode IDL pertama kita buka open wifi setting disini kita diharuskan untuk connect wifi terlebih dahulu ataupun saat teman-teman pakai yang kartu paketan itu juga bisa dan kita siapkan bahan-bahannya di laptop terlebih dahulu pertama kita masuk mode fastboot terlebih dahulu ya walaupun kita pencet power ini tidak akan beraksi apa-apa karena tombol power ini ketutup dengan lock akun mini otomatis kita harus pakai kombinasi tombol yaitu power sekian lama sampai sekitar dia meribut sendiri terus kita mencet tombol ke bawah otomatis dia akan masuk ke mode fastboot terus kita colok HP ke laptop seperti ini biasanya laptop yang sudah digunakan itu sudah terinstall driver kalau saya pakai BDA net saja kita buka toolnya kita buka laptopnya pertama pastikan laptopnya sudah terkoneksi dengan wifi ataupun hotspot HP biasanya kalau saya pakai hotspot HP kita download terlebih dahulu toolnya disini saya pakai namanya unlock tool disini tool ini sebenarnya berbayar cuman toolnya kalau toolnya gratis cuman saat kita mau membukanya kita diharuskan untuk melogin dengan akun yang sudah di lisensi pertama kita download terlebih dahulu toolnya masuk ke unlocktool.net kita ada pilihan download tool kita scroll ke bawah disini ada download kita tunggu downloadnya sampai selesai sambil menunggu download selesai kita siapkan bahan-bahannya kalau saya sudah taruh desktop ada namanya mikroodgingo file-nya cuma kecil ya hanya kalau belum saya pack ini 32 MB ini kecil sebenarnya ini kita buka otomatis nanti akan terbuka tool khusus untuk memulai proses bypass ataupun unlock mikrood di Xiaomi Redmi Note 8 ini dan tool ini support akun authorize cuman saat kita login nanti teman-teman harus sudah punya akun yang sudah di lisensi oleh unlock tool biasanya akun ini harus kita aktifasi ada yang harganya berapa ratus ribu bahkan ada yang sampai setengah juta lebih kemarin saya sampai setengah juta lebih jadi teman-teman yang punya budget kurang mungkin bisa minta remote saya untuk login unlock tool ini ini unlock tool versi terbaru inilah kalau punya saya ada akun yang sudah di lisensi kalau walaupun akunnya ada masa aktifnya kalau masa aktifnya sudah habis maka teman-teman tidak akan bisa membuka unlock tool ini jadi teman-teman yang punya budget kurang bisa menghubungi saya untuk membuka lock akun mi dengan cara remote pc masing-masing ataupun laptop masing-masing sambil menunggu jika ada error seperti ini abaikan saja kita klik ok ok beberapa kali tadi hp posisi masih mode fastboot tinggal kita klik minimal adb fastboot yang sudah kita install biasanya kalau teman-teman sudah pernah operate otomatis laptopnya sudah terinstall minimal adb fastboot jika belum teman-teman bisa download di link deskripsi kita klik fastboot om idl ini bertujuan masuk ke mode idl buat teman-teman hpnya sudah di ubl kalau belum di ubl teman-teman harus test point supaya bisa masuk ke mode idl otomatis lihat hpnya sudah mati dan kita buka lagi tadi unlock toolnya sudah terbuka tampilnya seperti ini ini tampilan pertama ini otomatis sudah langsung masuk yang seri mi otomatis mi flash kita klik dua kali yang logo folder ini kita klik dua kali biasanya kecepatan membuka itu tergantung dari spek laptop masing-masing berhubung spek laptop saya jadul otomatis mungkin agak lama tadi saya taruh desktop otomatis kita pilih desktop nanti teman-teman taruh di mana terserah teman-teman kita cari namanya tadi micloud gingo disini kita load otomatis disini akan terbaca file buat unlock micloud di xiaomi redmi note 8 disini ada dua centang yang otomatis yaitu bypass anti-rb pass dan kedua adalah auto reboot nanti setelah kita unlock micloud otomatis hpnya akan reboot sendiri terus kita ada server kita centang disini otomatis sudah ada xiaomi redmi note 8 gingo disini ada tulisan com5 qualcomm hs usb keyloader 908 ap kita sudah dalam posisi 908 kita tinggal klik flash kita tunggu kita baca lognya ini meng-out outnya oke data juga oke kita lihat dia sudah membaca ini akun xiaomi redmi note 8 ini membutuhkan akun authorize jadi tool ini support dengan akun authorize dari teman-teman tidak perlu khawatir dengan akun masalah akun out kita lihat ini proses menginstall file untuk meng-unload micloud di xiaomi redmi note 8 file file-nya juga kecil tidak gede kita tunggu sebentar lagi 100% biasanya kecepatan untuk memflashing ini juga tergantung dari spek laptop dan juga port usb biasanya port usb 3.0 itu lebih cepat daripada port usb 2.0 cuman biasanya kalau port usb 2.0 itu lebih gampang saat mendeteksi mode fastboot sedangkan untuk mode idl itu port usb 3.0 lebih diuntungkan cuman kalau mode fastboot port usb 3.0 biasanya ada tulisannya disini ada yang press any key saat kita mau pasang twrp ataupun apa namanya istilahnya memasuk mode idl sini ada press any key itu biasanya dari kasus usb 3.0 kita diwajibkan untuk memakai usb hub ataupun sebetulnya yang ada 4 port itu ya ada yang 2 port itu 2.0 supaya kita bisa memasang twrp dan lain-lain itu gunanya kita harus mempunyai cadangan usb hub jikalau kita punya laptop gaming ataupun laptop dengan spek spek apa namanya yang lebih tinggi kalau berhubung spek saya laptop saya jadul otomatis tanpa khawatir mengoprek pun gampang ini prosesnya di 83 kita lihat ini sudah sampai 100% kita refresh dan terusannya rebooting oke jadi kita sukses dan hp-nya pun reboot secara otomatis kita perhatikan lock-nya juga sudah sukses semua kita tutup unlock tool-nya dan kita lihat hp-nya ini sedang loading kita bisa mencabut kabelnya sebelum menunggu kita lihat hp-nya sudah tidak posisi terkunci ini juga sudah terkonek wifi kita lihat langsung masuk stupizar indonesia kita lihat apakah ini nanti posisinya clean maksudnya clean adalah bersih sampai akar-akarnya ataupun hanya segedar bypass kita langsung aktifasi terlebih dahulu supaya mengetahui nanti bisa diisi akun mi atau tidak ingat saya bikin tutorial ini hanya buat teman-teman yang sekedar lupa password akun mi bukan teman-teman yang boleh mungut ataupun boleh nyemput punya teman karena itu tidak diperbolehkan dalam agama otomatis saya bikin niatnya buat teman-teman yang lupa password saja biasanya kalau proses seperti ini ini tergantung dari koneksi niat kalian masing-masing kalau internet cepat biasanya juga cepat kita lewatin saja akun google nanti kita akan hanya melihat di akun minya saja kita lihat disini akun mi kosong kita coba masukkan akun mi kalian masing-masing coba ya kalau bisa dimasukkan akun mi berarti ini otomatis clean seperti halnya server cuman ada beberapa device yang walaupun diunlock seperti ini bundle akan kekunci lagi biasanya itu garansi distributor kalau garansi time rata-rata bersih seperti halnya unlock via server kita lihat kita login oh ini salah kita lihat ini kita bisa masuk login akun mi lagi otomatis ini clean layaknya server ya mungkin cukup sekian tutorial dari saya sekiranya mungkin ada kekurangan video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika lo suka dengan video ini jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update tutorial ataupun trik di channel Ahmad SFT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh